Selamat malam, salam bapak ibu saudara saudari yang kasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya Zed Ferry Dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono Malam hari ini bertemakan mengisi kemerdekaan Kemerdekaan yang negara Indonesia miliki Menjadi percuma kalau tidak diisi dengan usaha untuk memanfaatkan alam kemerdekaan yang ada Tentu dengan meningkatkan taraf ekonomi rakyat Menggali seluruh kekayaan alam Indonesia dan diwariskan secara merata bagi seluruh penduduknya Bila tidak demikian maka ternyata bangsa ini masih dijajah dengan kemiskinan Kebodohan dan berbagai kebutaan yang lain Demikian pula dengan kemerdekaan Kristiani Sangat disayangkan banyak orang Kristen yang tidak mengisi kemerdekaannya dengan benar Sehingga tidak menikmati berkat kemerdekaan dalam Kristus Banyak orang Kristen yang masih terkait dengan keinginan-keinginan daging Fikiran-fikiran negatif Tidak percaya, duniawi, khawatir cemas dan lain sebagainya Setiap orang percaya yang dimerdekakan oleh Kristus Atau memiliki potensi kemerdekaan dalam Kristus Dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu Agar mereka dapat menikmati sepenuhnya berkat dalam kemerdekaan Kristiani Dalam Galatia 5 ayat 1 Firman Tuhan mengatakan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan Teks ini mengisyaratkan kemungkinan adanya perbudakan lagi Yang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah dimerdekakan Oleh sebab itu dinasehati agar kita berdiri teguh Hal ini sama dengan mengisi kemerdekaan sampai tidak bisa diperbudak lagi Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana bisa memiliki kemerdekaan yang sejati Yaitu tetap di dalam firman Selanjutnya hidupnya selalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan Setiap keputusan dan semua peristiwa hidup yang dialaminya Selalu dikaitkan dengan Tuhan Orang percaya harus aktif bertumbuh mengerjakan keselamatannya Tanpa disadari banyak orang Kristen yang hidup dalam kepasifan Pasif dalam memberi perhatian kepada perkara-perkara rohani Pikirannya dipenuhi dengan berbagai ambisi dan hasrat duniawi Tuhan berkata bahwa kita tidak dapat menjadi murid Kalau tidak melepaskan segala sesuatu Dalam hal ini yaitu melepaskan fikiran-fikiran duniawi Dan mengikut Yesus Jika berbuat demikian berarti menunjukkan keseriusan yang tinggi untuk mengisi keselamatan yang sudah dimiliki Kita dimerdekakan untuk mengisi kemerdekaan agar tidak diperbudak lagi Hal ini berarti kita diselamatkan Selanjutnya Kita meningkatkan mutu keselamatan itu Bila tidak demikian kita berarti tidak bertanggung jawab dan bisa terbelenggu lagi Selamat berjuang Tuhan memberkati Tuhan memberkati